Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Importi Laptop Nah seperti biasa video rutinitas bulanan Importi Laptop Nah kali ini kita mau review stok laptop-laptop yang ready di Importi Laptop di bulan Juni Nah penasaran ada laptop unik atau laptop keren-keren apalagi Langsung aja kita review Nah di video pertama ini kita mau kasih tunjuk laptop-laptop Laptop office, bisnis dan juga seling kita rekomendasiin buat kamu para pekerja dan juga mahasiswa Nah disini ada segmen laptop-laptop office yang akan kita review laptop yang banyak banget nih di request dari teman-teman Yaitu Lenovo ThinkPad AMD Ryzen Nah selain ThinkPad ini dipakai buat kerja Dia juga bisa dipakai buat kebutuhan editing, gaming, bahkan rendering yang lumayan berat lah ya Nah karena dia udah pake prosesor AMD Ryzen Pro Nah disini untuk RAM nya sudah 8GB kemudian udah pake SSD juga Dan dia compact 14 inci, bodinya slim, ada port Thunderbolt nih Nah USB Type-C nya kenceng banget ini Kemudian disini keyboardnya udah backlight dan ada fingerprintnya Jadi buat fitur keamanan laptop ini cakep banget Dan harganya juga affordable Ini harganya di sekitaran 5 jutaan Dan ini yang versi touchscreen, jadi layarnya touchscreen Kalau yang non-touchscreen harganya di 4 jutaan aja Nah lanjut kita ke laptop convertible, detachable Nah ini merek yang lumayan underrated ya dari Fujitsu Nah ini Fujitsu bisa lepas-pasang Jadi dia bisa jadi mode tablet dan juga mode laptop Nah ini fleksibel banget, layarnya udah touchscreen, kameranya ada 2 nih Ada kamera belakang dan juga kamera depan Nah ini udah pake kita anti-glare juga di bagian depannya Ini prosesornya pake Intel Core i3, RAM nya 4 dan juga udah pake SSD Pastinya layarnya touchscreen dan harganya affordable cuma 3 jutaan aja Langsung aja sikat karena ini stoknya cuma 1 unit Nah lanjut kita geser laptop Fujitsu lagi nih Ada laptop 2 in 1 convertible Nah kalau ini bisa jadi laptop, tablet, mode tenda dan juga mode stand Nah ini fleksibel banget Nah bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu Layarnya pastinya touchscreen 14 inci Ini udah pake Core i5, RAM nya 8, udah SSD Nah ini slim banget tuh laptopnya Nah harganya juga affordable nih Harganya di berapa? Di 4 jutaan aja temen-temen bisa punya laptop yang bisa jadi tablet Fleksibel banget Sekarang kita lanjut ke seri gaming Nah disini punya laptop-laptop seri gaming high-end Ada Acer Nitro, ada Asus ROG Kita punya beberapa unit Kemudian ada MSI Cyborg Ini laptop baru aja keluar Ini kita punya Kemudian ada Asus Z-Virus Ini laptop gaming tipis Nah sekarang kita bahas Nah di bagian atas kita punya beberapa Macbook Ada Macbook Air, ada Macbook Pro 2017 sampai 2019 Nah pasti sabok dengan Macbook yang warna ini nih Karena ini warnanya lengkap banget Warna rose gold Dia Macbook Pro Ini tahun 2019 Macbook Air Dia pake Intel Core i5 RAM nya 8, udah pake SSD Nih bodinya slim tipis Ini pake logo yang warna grey ya Jadi dia gak nyala sama sekali Layarnya 13 inci Udah retina display Di bagian atas disini ada touch ID nya Ada fitur fingerprint Nah pokoknya mantep banget Keyboard nya pastinya backlight Dan udah USB Thunderbolt Ini tipis banget Dan baterai nya ini super wide Bisa up to 12 jam Kalo misalkan temen-temen buat kebutuhan ringan Nah sekarang kita bahas buat seri gaming nya nih Ini udah pake RTX terbaru Yaitu RTX 4000 series Yaitu dari MSI Cyborg Ini baru aja keluar Ini udah ada sekannya aja nih Kita punya pastinya Nah ini laptop gaming yang lumayan compact Dan dia untuk bodinya semi transparan nih Bagian port nya samping belakang Dan juga depannya juga bahan metal ya Cakep banget Layarnya Full HD IPS Dan keyboard nya RGB Untuk USB nya seperti biasa Dia di highlight warna transparan ya Jadi gak terlalu Ini desainnya cyberpunk banget nih Nah ini harganya di 13 jutaan ya Kalo misalkan temen-temen berminat Langsung aja nih Sikat aja laptop nya Nah kita punya juga Asus ROG Jepirus Nah ini juga slim banget Harganya di 12 jutaan aja Pake Intel Core Resipan Dan juga GTX Nah ini sering masuk juga nih Nah ada juga laptop-laptop Spek tinggi Tapi bisa jadi tablet Nah ini HP Envy Dia pake AMD Ryzen Nah jadi dia convertible Tapi speknya gahar Karena ini tinggi banget Ini layarnya touchscreen 15 inci Bodinya slim tipis Audionya pengen eluksen Nah ini bodinya metal Slim banget Sebagai pengganti Macbook Ini cocok banget Harganya juga Ya lumayan lah Di 8 jutaan bisa lah ya Untuk laptop baru juga kita ready Gak hanya laptop second Ada dari Asus VivoBook Ada dari Lenovo Dan untuk generasi terbarunya Kita punya Intel Evo nih Dari Lenovo Slim 7 Ini sertifikasi top notch lah Dari Intel Pengen cari laptop yang serba kenceng Serba cepat Carilah laptop yang berstiker Intel Evo Itu dia untuk rekomendasi laptop Untuk bulan Juli ini Nah sedikit remanda nih Buat temen-temen yang pengen beli laptop Di Importi Laptop Nah sekarang lagi marah banget nih Penipuan atas nama Importi Laptop Jadi harap berhati-hati Sebelum bertransaksi dan juga transfer Harap video call dulu dengan CS kita Pastikan akun dan nomornya sebagai berikut Bukan akun yang bodong atau palsu ya Nah ini dia akun resmi kita Dan juga sosial media Dan juga nomor teleponnya Nah di Importi Laptop juga Selain jual beli Bisa juga tuker tambah Bisa juga service Dan juga maintenance laptop Untuk maintenance laptop Kita ada gratis maintenance Setiap pembelian laptop Di Importi Laptop selama 1 tahun Jadi lumayan banget kan Nah untuk service juga Pastinya bisa ditunggu Dan juga harganya terjangkau Nah itu aja untuk laptop-laptopnya Kira-kira laptop yang paling menarik Menurut kalian yang mana Langsung aja komen di bawah Itu aja untuk video Review stock di bulan Juli ini Nah nantikan video Review stock lainnya Di Importi Laptop